Pasangan ganda putra Indonesia, Kevin dan Marcus berhasil melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2022 Tokyo. Usai berhasil mengalahkan Jerome dan Thomas, ganda putra asal Republik Ceko 2 game langsung. Bertanding di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jepang, Rabu Pagi, waktu Indonesia Barat, Kevin dan Marcus sebagai ganda putra unggulan timnas Indonesia dalam ajang BWF World Championship 2022, sempat mendapat kejutan ketika melakoni laga babak 32 besar. Pasangan Ceko Jarumir Thomas menunjukkan permainan apik pada awal pertandingan sehingga membuat Marcus Kevin tertinggal terlebih dahulu. Namun tak berselang lama, Marcus Kevin bisa mengimbangi permainan Jarumir Thomas. Dominion berbalik unggul sehingga memastikan kemenangan di babak 32 besar. Marcus Kevin memenangi laga lewat strike game atau 2 game langsung dengan poin 21-14 dan 21-13. Marcus Kevin mengakhiri perlawanan pasangan ganda putra Ceko dalam waktu 25 menit. Berkat kemenangan ini, Marcus dan Kevin berhak melaju ke babak 16 besar BWF World Championship 2022. Selanjutnya di babak 16 besar, Dominion akan melawan wakil Inggris Ben Len dan Sin Fendi. Selanjutnya kita akan beralih ke Muhammad Asan dan Hendra Setiawan juga berhasil menang saat berhadapan wakil Perancis, Lucas dan Ronald Labar di kejuaraan dunia BWF 2022 Tokyo pagi tadi. Bertanding di Tokyo Metropolitan Gymnasium Rabu pagi waktu Indonesia Barat, Asan Hendra sukses menalukan Lucas Ronan dalam pertandingan strike game atau 2 set langsung, kurang dari setengah jam. Di set pertama, Asan Hendra mencoba bermain dengan tempo pelan untuk meredam agresivitas yang ditunjukkan Lucas Ronan. Hasilnya mereka mampu unggul 11-7 pada paru pertama. Usai rehat, Asan Hendra tetap memainkan ritme yang sama. Hasilnya Asan Hendra sukses mengunci set pertama dengan kemenangan 2-1-15. Pada set kedua, permainan yang tenang tetap ditampilkan Asan Hendra, meskipun perolehan poin ketat. Asan Hendra masih mampu mengungguli Lucas Ronan 11-9 di paru pertama. Setelah itu, Asan Hendra mencoba main lebih defensif agar tidak kecolongan lebih banyak poin dari Lucas Ronan. Hasilnya, Asan Hendra sukses menjaga keunggulan hingga memenangkan laga set kedua dengan poin 2-1-16. Hasil ini membuat Asan Hendra melaju ke babak 16 besar. Selanjutnya, Asan Hendra akan menghadapi wakil Jerman, Mark Lampus dan Marvin Seidel. Demikianlah informasi olahraga hari ini. Update terus informasi olahraga lainnya di portal news kami di www.forumkeadilan.com Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel AFK Communication. Saya Niro Ansa dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton!